oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya ini malam hari buat belajar matematika ini topiknya tentang pertidaksamaan linier 2 variable ya tapi khususnya ini dalam pelajari grafik ini saya lanjutkan masih materi dengan buku matematika dari Erlangga halaman 166 uji pemahaman langsung saja ke nomor yang pertama tapi sebelumnya saya berikan konsep terlebih dahulu tidak lebih dari 1 menit ya jadi kalau misalkan saya punya grafik seperti ini ini X ini Y ini A ini B untuk membentuk persamaan garisnya dari persamaan garis dari grafik ini caranya adalah unsur A ini yang miliknya Y dikalikan X miliknya X dikalikan Y jadi saya bisa tulis A X ditambah B Y sama dengan A kali B nah ini konsep yang harus dipegang dalam pertidaksamaan linier nah tentunya kalau pertidaksamaan linier nanti tandanya nanti tidak sama dengan ya nanti tandanya bisa kurang dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan seperti itu nanti ini semuanya tergantung dari titik ujinya jadi kita mengujinya titik suatu titik uji kemudian kita bandingkan dengan ruas yang kanan jadi titik ujinya dievaluasi pada ruas sebelah kiri kemudian kita bandingkan dengan ruas yang sebelah kanan oke lebih jelasnya kita masuk ke yang nomor pertama daerah arsiran pada gambar berikut merupakan penyelesaian pertidaksamaan kita mulai dulu dari garis yang paling bawah ini 2 garis kesini keempat jadi sama seperti pakai rumus ini saya bisa menuliskan 2X kemudian ditambah 4Y sama dengan kalikan 2 kali 4 8 ini saya sederhanakan saya bagi 2 ya jadi X plus 2Y titik titik 4 seperti yang saya katakan tadi kita harus mengevaluasi karena garisnya ini saya ambil titik 0,0 saya masukkan 0 itu kalau misalkan daerah hasilnya di bawah itu mestinya adalah 0 kurang dari 4 tapi kenyataannya adalah daerah hasilnya itu yang sebelah atas berarti maka 0 itu bukan kurang dari 4 tapi 0 itu lebih dari 4 atau lebih dari sama dengan 4 selanjutnya saya akan menggunakan garis yang ini ini titik 4 ini juga titik 4 ya jadi saya tulis 4X ditambah 4Y sama dengan 16 saya bagi dengan 4 jadi X plus Y dibanding 4 nah daerah hasilnya itu di bawah garis berarti 0,0 itu termasuk saya evaluasi disini 0,0 0 ditambah 0 itu kurang dari sama dengan 4 ya 0 itu kurang dari sama dengan 4 itu benar dan merupakan daerah hasil nah maka saya tuliskan kurang dari sama dengan 4 nah selanjutnya saya mau memakai garis yang ini yang sebelah sini ya ini angka 2 ini angka min 2 berarti saya tuliskan 2 X min 2 Y sebenarnya ini tidak sama dengan tanda ya jadinya adalah min 4 kita evaluasi saja 0,0 0 itu kurang dari min 4 benar atau salah 0 itu kurang dari min 4 ternyata pernyataan tersebut adalah salah mestinya adalah 0 itu lebih dari min 4 gitu ya jadi kalau 0 ini kan mestinya lebih dari min 4 ya kan karena dia termasuk sorry kalau susah amat sebentar 0,0 ini termasuk di daerah hasil ya maka saya tuliskan disini misalkan saya evaluasi 0,0 itu adalah lebih dari 4 seperti ini nah karena di pilihannya itu tidak ada yang min 4 semuanya positif ini 4 4 saya kalikan dengan min setengah jadinya ini min kali min jadi Y min X kalau di kalimin tandanya dibalik 2 jadi saya sudah punya persamaan 1 2 3 1 lagi adalah batas antara 0 sampai dengan 2 jadi X nya itu antara 0 sampai dengan 2 saya tambahin 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan Y nya tentu lebih dari sama dengan 0 jawaban yang memenuhi adalah gabungan dari 1 2 3 dan 4 ini yang tepat adalah yang ini sama dengan ini X plus Y kurang dari sama dengan 4 benar X plus 2 Y lebih dari sama dengan 4 benar 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 0 jadi jawabannya adalah yang B yang pertama lanjut ke yang nomor 2 ini harus naik turun naik turun ya harap dimaklumi oke kita masuk ke yang nomor 2 disini daerah di dibatasi 1 sampai dengan 3 saya tulis dulu ini nomor berapa nih nomor 2 ya 1 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 3 kemudian Y lebih dari sama dengan 1 karena batas Y itu kan di atas 1 nah sekarang tinggal kita pakai persamaan garis ini garis ini kita bisa tuliskan 6X plus 7Y titik-titik 6x7 42 nah daerah hasilnya adalah daerah yang di bawah garis dan 0,0 itu termasuk saya masukkan 0,00 0 ditambah 0 hasilnya 0 0 kurang dari 42 itu adalah pernyataan yang benar ya jadi daerah hasilnya adalah yang ada 1 2 3 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 Y lebih dari sama dengan 1 6X tambah 7Y kurang dari sama dengan 42 jadi jawabannya B lagi kita lanjut ke yang nomor ke 3 goyang lagi nomor 3 ini ya nomor 3 daerah daerah arsiran pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan nah kita evaluasi terlebih dahulu bahwa disitu ada batas ada satu garis 1 2 dan masing-masing sumbu sumbunya adalah sumbu X positif nomor 3 karena ke sana ke kanan berarti X lebih dari sama dengan 0 Y ke bawah atau negatif ini kan daerah negatif Y kurang dari sama dengan 0 nah sekarang tinggal kita evaluasi garisnya saya mulai dari ini min 6 X ya min 6 X plus 6 Y titik titik min 36 nah kemudian kita evaluasi min 6 X karena 0 0 termasuk daerah hasil maka kita katakan bahwa pernyatanya harus benar daerah hasil itu berarti 0 itu lebih dari min 36 atau saya tulis seperti ini karena dipilihannya ada min ya ada min ini atau dikalikan ini ada min dikalikan 1 per 6 dikalikan 1 per 6 berarti saya bisa tuliskan dikali 1 per 6 tidak dikalikan min jadi tandanya tetap berarti min X plus Y lebih dari min 6 ini persamaan 1 kemudian persamaan 2 2 nya ini sama saja min 3 X min 3 Y titik titik 9 karena 0,0 termasuk daerah hasil yang di atas ya karena di atas maka pernyataannya harus benar 0 itu kurang dari 9 kalau saya sederhanakan ya saya kalikan dengan min 1 per 3 maka jadinya adalah X plus Y dikali min tandanya dibalik jadi sama dengan min 3 nah tinggal kita evaluasi kebenaran masing-masing statementnya yang pertama X plus Y lebih dari sama dengan min 3 B dan C berarti tidak termasuk kemudian disini ada Y min X lebih dari sama dengan min 6 X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari 0 jadi yang tepat adalah yang E seperti itu kita lanjut ke yang nomor ke 4 nomor nomor 4 daerah arsiran pada gambar berikut merupakan penyelesaian dari sistem pertidak samaan nah ini juga mudah ya nomor 4 mulai dibatasi dari 0 sampai dengan 3 0 sampai dengan 3 berarti sama saja 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3 X lebih dari sama dengan 0 kemudian ada persamaan garis ini melalui 4 Y X juga 4 berarti 4X plus 4Y titik 16 tinggal evaluasi 0 0 0 termasuk daerah hasil maka pernyataannya harus benar 0 itu kurang dari sama dengan 16 sekarang kita pakai persamaan ini melalui titik 6 melalui titik 3 berarti 6X ditambah 3Y titik titik 18 ini juga di bawah daerah daerah hasilnya ada di bawah dan 0,0 itu termasuk maka 0,0 kalau dievaluasi dia harus pernyataannya harus benar berarti 0 kurang dari sama dengan 18 nah ini tinggal kita sederhanakan dikali 1 per 4 kali 1 per 4 sama saja X plus Y kurang dari sama dengan 4 kalau yang ini kali 1 per 3 jadinya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 kurang ini ya nah seperti ini sebentar nah jadi pilihan yang tepat adalah yang sebentar yang mana nih X plus Y kurang dari sama dengan 4 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 X lebih dari sama dengan 0 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3 nah yang benar adalah yang D ini C sama D gak ada bedanya ini jadi ada dua kemungkinan jawaban kalian jawab C boleh D juga boleh gitu ya oke kita lanjut ke yang nomor 5 nah ini nomor 5 nomor 5 nomor nomor disitu 4X plus Y lebih dari sama dengan 0 jadi kalau saya saya nyoba mengerjakan secara mandiri disini ya 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 8 jadi saya tuliskan seperti kurang besar nah kalau X nya Y nya 0 X nya otomatis 8 bagi 4 2 katakanlah 2 disini kemudian kalau X nya 0 Y nya 8 katakanlah 8 itu disini lalu saya saya punya ballpoint warna war ini kok nah ini saya hubungkan dulu ya yang hijau ini sudah kemudian saya punya persamaan lagi X plus Y sama dengan 5 X plus Y kurang dari sama dengan 5 oh ya ini 4X plus Y lebih dari sama dengan 0 nah daerah hasilnya yang sebelah mana daerah hasilnya adalah yang sebelah kalau 0,0 dimasukkan ke dalam sini kan mestinya kurang dari 8 tapi ternyata dia lebih dari 8 berarti daerah hasilnya adalah yang di atas jadi yang di atas ini seperti itu sekarang untuk X plus Y sama dengan kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 5 ini ya nah berarti katakanlah 5 disini 5 dan 5 juga disini saya hubungkan terlebih dahulu nah ternyata kurang dari sama dengan 5 berarti saya cek 0,0 0 itu kurang dari sama dengan 5 pernyataannya benar ya 0 itu kurang dari sama dengan 5 karena 0 di bawah berarti daerah hasilnya yang di bawah nah sekarang ada lagi adalah 2X plus 9Y lebih dari sama dengan 18 2X plus 9Y lebih dari sama dengan 18 X nya berarti 9 Y nya 2 X nya 9 X nya 9 dan Y nya 2 gimana nih ini masih kok bentar carikan penggantinya lebih dari sama dengan 18 kalau lebih dari sama dengan 18 0,0 itu kan mestinya kalau saya ambil titik uji ini berarti kan harusnya disini tapi ternyata dia lebih dari sama dengan 18 berarti dia di atas garis kemudian kemudian ada bagi syaratan lagi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 maka kita bisa tentukan bahwa daerah hasilnya adalah perpotongan ketiganya yaitu daerah ini perpotongan ketiganya nah daerah ini itu sama saja daerah yang ketiga ya jadi yang C oke kita lanjut untuk nomor berikutnya masih gambar ini ya memang gambar yang dipelajari kalau apa sistem pertidak samaan itu disini ada X lebih dari sama dengan 0 tentunya nanti di atas sumbu X semua di atas sumbu X kemudian 2X plus Y disitu ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 saya gambarkan 2X plus Y berarti kalau X nya 0 X nya 0 Y nya 6 6 di sini 6 kemudian kalau Y nya 0 X nya 3 nah seperti ini 6 ini 3 terus ada garis lagi X plus 3 plus 3 kurang dari sama dengan 9 oh ya ini daerah hasilnya belum ya 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 itu daerah hasilnya adalah yang di bawah karena kalau 0 0 itu kan pasti kurang dari sama dengan 6 pernyataannya benar berarti yang di bawah kemudian kalau X Y nya 0 X nya 9 X nya 0 Y nya 3 kita pakai tadi jadi saya hubungkan 0,0 saya uji masukkan ke sini 0 kurang dari sama dengan 9 pernyataannya benar jadi daerah hasilnya adalah yang di bawah nah padahal yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ada prasyarat lagi X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 berarti daerah hasilnya adalah yang sebelah sini atau kita bisa tuliskan ya kita tinggal cocok cocokan ya 36 ini ada 36 39 benar dan daerah hasilnya adalah daerah yang ini jadi jawabannya adalah nomor 6 adalah yang B oke gitu selanjutnya kita masuk ke yang nomor 7 nomor 7 banyak ini nomor 7 nomor 7 tetap saya gambar ya nomor 7 nomor 7 X lebih dari sama dengan 0 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 kemudian 2 X plus Y kurang dari sama dengan 6 dan 2 X plus 3 Y kurang dari sama dengan 12 saya buat grafiknya oke lebih dari 0 kemudian Y nya batasnya adalah 2 disini berarti 2 ya saya kasih batas saja dulu ini X kemudian jika Y nya 0 X nya 2 X sama dengan 6 berarti X nya 3 disini X nya 0 Y nya 6 katakanlah disini nah saya ambil saya hubungan dulu saya ambil titik 0 kemanol oh ya ini tadi antara 0 sampai dengan Y sampai dengan 2 atau Y diantara 0 sampai dengan 2 itu saya arsir terlebih dahulu ini ya nah sekarang untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 ini garisnya 0 masukkan kesini 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6 itu benar jadi saya tuliskan disini nah kemudian yang persamaan satunya 2X kurang dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 Y nya 0 X nya 6 6 disini kemudian X nya 0 Y nya 4 Y nya 4 itu disini katakanlah 4 disitu ya nah baru saya hubungkan nah saya hubungkan seperti ini saya juga pakai saya cek ya 0,0 kalau saya masukkan ke sini 0 masuk ke sini 0 kurang dari sama dengan 12 itu benar nah daerah hasilnya adalah yang ini disini ada batasnya 0 0 nah yang merupakan daerah arsir ketiga daerah adalah tentunya yang ini ya atau saya kotakin nah jadi pilihan jawabannya adalah 246 246 36 ini juga 36 jadi jawabannya yang benar adalah yang nomor A seperti itu kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8 nomor 8 nomor 8 sebuah perusahaan konveksi membuat dua buah model pakaian model A membutuhkan 1,25 meter bahan polos dan 0,75 meter bahan bercorak model B membutuhkan 1,5 meter bahan polos dan 0,5 meter bahan bercorak berarti ini saya bisa tuliskan ya dalam bentuk model ini nomor 8 A itu ada polos ada corak A itu polosnya 1,25 coraknya 0,75 model B itu ada 1,5 polos 0,5 corak konveksi tersebut mempunyai persediaan 27 meter polos dan 13 meter corak jika ek adalah banyaknya pakaian model A dan y adalah banyak pakaian model B model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah tentunya adalah 1,25 X ditambah 1,5 Y kurang dari sama dengan 27 ini kalau saya convert ya saya kalikan dengan 1 per 0,25 itu sama saja X plus 5X plus 6Y sama dengan kurang dari sama dengan nah 1 per 0,25 itu sama dengan 0,25 itu sama dengan 1 per 4 berarti 27 kali 4 sama dengan 108 nah selanjutnya yang satunya lagi yang corak 0,75 X ditambah 0,5 Y kurang dari sama dengan 13 sama saya kalikan dengan 1 per 0,25 berarti dapat 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 52 dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 jawaban yang memenuhi adalah 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 108 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 52 X dan Y lebih dari 0 jadi jawabannya adalah yang B seperti itu oke kita lanjut ke yang nomor 9 nomor 9 ini ya nomor nomor 9 seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang untuk persediaan ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30 ribu per pasang dan sepatu jenis B seharga 40 ribu per pasang ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840 ribu jika X dalam banyak X adalah banyak sepatu jenis A dan Y adalah banyak sepatu jenis B model matematika yang sesuai dengan persoalan tersebut adalah nah saya modelkan saja sepatu A dan X A dan B X Y kurang dari 25 kemudian kalau A itu 30 ribu kemudian kalau Y adalah 40 ribu modalnya 840 ribu aduh saya sudah menguap mungkin tanda-tanda sudah ngantuk tapi kita selesaikan dulu ini kita langsung ya ini X plus Y kurang dari sama dengan 25 terus 30 ribu X ditambah 40 ribu Y kurang dari sama dengan 840 kalau kita coret nolnya berarti oh ternyata tidak perlu dicoret tidak perlu dicoret cukup seperti ini saja 30 ribu X ditambah 40 ribu Y kurang dari sama dengan 840 ribu X plus Y kurang dari sama dengan 25 dan X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 seperti itu jadi jawabannya nomor 9 adalah yang X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 X plus Y kurang dari sama dengan 25 dan 30 ribu X ditambah 40 ribu Y kurang dari sama dengan 840 jadi yang benar adalah yang E selanjutnya bu Ayu membuat dua jenis kue yaitu kue bolu dan kue cobit dalam sebahari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue biaya pembuatan kue bolu adalah 500 rupiah per buah dan biaya pembuatan kue cobit adalah 300 per buah model pembuat pembuatan kue tidak lebih dari 34 ribu model matematika dari persoalan ini adalah nah kita bisa modelkan bolu cubit astagfirullahaladzim mengantuk ternyata dan padahal baru jam baru jam baru jam 10 lebih 15 ini kodaan orang belajar matematika seperti ini bolu tidak boleh lebih dari 80 kue berarti ini x ini y 80 biaya bolu adalah 500 dan cubit 300 modal yang tersedia 34 ribu maka persamaannya adalah x plus y kurang dari sama dengan 80 kemudian disini ada 500 x plus 300 y kurang dari sama dengan 34 ribu ada 0 nya bisa hilang jadi 5 x plus 3 y kurang dari sama dengan 340 nah prasyarat lagi adalah x lebih dari sama dengan 0 y lebih dari sama dengan 0 kita tulis saja x plus x y lebih dari sama dengan 0 x plus y kurang dari sama dengan 80 x plus y kurang dari sama dengan 80 dan 5 x plus 3 y kurang dari 340 seperti itu jadi jawabannya adalah yang C yang C ya x lebih dari 0 y lebih dari 0 x plus y kurang dari sama dengan 80 kemudian 5 x plus 3 y kurang dari sama dengan 340 oke demikian jelas ya gimana kita menggambar grafik maupun menentukan persamaan eh sorry pertidaksamaan liniernya yang sesuai dengan grafik atau daerah hasil yang diinginkan oke semoga bermanfaat saya akhiri terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati